halo teman-teman semuanya selamat siang welcome back to my channel oke kali ini aku akan membuat hiasan cookies dengan bentuk kotak minimalis dan cocok banget untuk hiasan cookies dan quick cake oke ikuti step by step nya stay tune everybody just do your thing wake up, today's gonna be a good day 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 wake up disini sudah aku persiapkan bahan-bahannya ada shortening atau margarin putih kemudian ada tepung maizena susu kental manis dan cetakan atau plunggernya oke kita langsung aja eksekusi dan ikuti step by step nya oke stay tune oke sekarang kita akan eksekusi untuk adonan kita masukkan susu kental manis kemudian sortai minyak teman-teman dan kemudian kita akan mengocok adonan kemudian kita akan mengocok jadi Nah setelah tercampur rata Kemudian kita matikan Dan kemudian kita akan Membersihkan Dan kemudian kita akan membersihkan Dan kemudian kita akan membersihkan Dan kemudian Kita masukkan sedikit-sedikit Kemudian kita aduk Terima kasih Nah setelah tercampur rata Jadinya seperti ini Oke kemudian kita akan siap Untuk mencetaknya Oke sekarang kita akan mencetak Untuk adonan Hiasan kukisnya Sampai berbut Tempatnya Luas Terlalu luas Guys maksudnya Kalau bahasa Indonesia Oke setelah adonannya Sudah tipis atau sudah dipipihkan Kemudian aku akan mencetaknya Dengan cetakan Bentuk kotak Seperti ini Kemudian kita akan Cetak Nanti ini Oke setelah selesai Kita akan simpan Adonannya Di atas loyang seperti ini Kita Menyimpannya seperti Belah ketupat Nah seperti ini Seperti ketupat Bentuk ketupat Agak nyerong Nah Gini Paham kan guys Sampai disini Oke Kebetulan ini aku tadi Membuatnya Dengan bentuk bunga Oke Kita akan lanjutkan Nah setelah selesai Untuk Warna birunya Jadinya Seperti ini Dan untuk penyimpanannya Diberi jarak Seperti ini Jaraknya yang agak renggang Karena nanti kita akan Menyimpan Kembali Adonan cookiesnya Oke Ikuti Langkah selanjutnya Tentu saja Oke Kemudian kita akan mencetak Untuk warna putihnya Nah seperti ini Dan kemudian kita akan Cetak kembali Dengan Bentuk Kotak Seperti tadi Aduh mana tadi Squid Oh ini dia Birunya Nah selesai deh Oke Kemudian kita akan Menyimpannya Di atas Padangan yang Warna biru Aduh sempit 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 guys Sebentar Karena lagi musim hujan Agak Gelap Oke Nah Kita simpan Untuk adonan putihnya Di atas Warna birunya Seperti ini Sambil Sambil ditekan sedikit Biar nempel Nah Seperti ini Sambil ditekan oke setelah lapisan yang kedua dengan warna putih jadinya seperti ini oke sekarang kita akan membuat adonan yang warna ungu adonan terakhir nih oke kemudian kita akan mencetaknya kembali seperti yang sebelumnya nah setelah selesai dicetak kemudian kita akan simpan di atas cookies yang warna biru atau hiasan cookies yang warna biru nah seperti ini nah sudah selesai kemudian kita akan memanggangnya oke sekarang kita akan memanggang hiasan cookiesnya dengan api atas dan bawah dengan temperatur 130 derajat celcius selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing oke kita tunggu sampai matang nah ini dia sudah matang deh hiasan cookiesnya dadah nah ini dia jadinya hiasan cookiesnya dan selamat mencoba buat teman-teman semuanya dan jangan lupa di subscribe like dan komennya oke thank you ya dadah bye-bye assalamualaikum daaah selamat menikmati